Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia Juga menjadi salah satu tujuan utama ketika orang datang berwisata Nah, bersama saya sudah ada Mas Nuno Orangnya Tulisannya sih Orangnya ya, tapi kita akan coba Ini sebutannya gimana ya, Orangnya atau Oren, atau seperti apa Mas Nuno, apa kabar? Mas Nuno, sudah bergabung kah? Oke, sudah, sudah, sudah Kita nge-zoom ya sekarang ya Baik Kabarnya baik Mas Nuno? Bisa dengan suara saya Mas Agus, alhamdulillah Alhamdulillah, kabar saya baik Baik ya Sehat-sehat Semarang cerah, semarang cerah cuajanya Semarang, semarang alhamdulillah Beberapa hari belakangan cerah sekali Mas Dan ini adalah sebuah keberuntungan sebenarnya ya Karena di Jumat pagi kali ini cuacanya sangat-sangat cerah Bahkan cenderung beberapa hari belakangan ini Puan Asimintamu Dan kita beruntung juga nih, kalau enggak ya kita gak bakalan di-zoom ya Betul Oke, jadi pas banget ini dengan cuaca hari ini Nah Mas Nuno, tadi tulisannya kan Nuno Orang Iya Jadi dipanggilnya apa sih? Sebenarnya itu Nuno Orange Mas Jadi Orange itu adalah warna Oh warna, bukan karena Kalau food blogger itu suka makanan minuman Jadi suka minum jus oran gitu Makanya namanya Nuno Orang Katanya, iya katanya sebegitu Karena kebetulan kan saya juga punya profesi sebagai Sama seperti Mas nih Di sebuah radio swasta gitu kan DJ ya? Nah kebetulan kalau, iya betul sekali Jadi kalau di tempat saya bekerja itu Dia pakai identitas warna Nah kebetulan saya dapat bagian orange Begitu Sip, sip, sip Ya tapi kurang lengkap kalau Tanpa kita nge-zoom terus juga gak ada apa-apa yang kita bagikan Ke pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia nih Kali ini disiarkan di seluruh dunia Jadi pengen tahu apa sih yang ada di Semarang Nah Mas Nuno mungkin bisa ceritain dulu sedikit nih Dan Mas sekarang berada di posisi mana? Nah baik, saat ini saya sedang berada di lokasi Kalau kita sebut sebagai Pasar Tiban gitu ya Pasar Tiban Gubernuran Ini kantor gubernur Provinsi Jawa Tengah Nah ini ada Pasar Tiban setiap hari Jumat pagi Oh deket dengan Pak Gajar ya Kantornya Pak Gajar Betul, betul sekali Dan setiap Jumat pagi disini ada acara Jadi semacam bazar gitu Mas Agus Jadi bazarnya ini macam-macam Tapi paling banyak memang disini ada banyak street food ya Makanan kaki lima Penjual kaki lima yang Yang berjualan di Jumat pagi Di Pasar Tiban Jumat pagi Belakang kantor gubernuran ini Mas Agus Begitu Iya, itu di belakang kelihatan tuh Iya Iya, betul sekali Ini kalau saya boleh kasih lihat nih Di belakang ini ada penjual makanan tradisional ya Ada getuk, cenil dan lain sebagainya Wow Dan kebetulan saya juga sedang berada di salah satu penjual makanan khas Kota Semarang juga Ini bisa dibilang kuliner sih Tapi minuman ini Mas Agus ya Oh gitu Jadi betul sekali Ini saya sedang berada di salah satu penjual Namanya adalah Mbak Mbak siapa? Mbak Lis Mbak Lis Namanya Mbak Lis Jadi beliau ini penjual Jamujun Nah Jamujun ini juga salah satu kuliner khas Kota Semarang Yang sudah sangat legendaris Mas Agus Iya oke Coba pengen lihat dong Gimana ininya Persisnya gitu ya Gambarannya Jamujun Tulisannya udah kelihatan tuh Jamujun Oke terus Betul sekali ini Jamujun nih Jadi Jamujun ini Mungkin saya bisa kasih lihat ya Nah Jamujun ini adalah salah satu minuman tradisional yang hanya ada di Semarang Kenapa-namanya Jamujun? Jamujun ini adalah tempatnya ini Mas Jadi semacam gentong yang terbuat dari tanah lihat Dan ini memang salah satu yang khas karena Jun ini bisa menyimpan suhu panas Dalam jangka waktu yang lama gitu ya Biasanya kalau Mbak Lis jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 sampai jam 10 dan ini bikinnya udah dari jam 5 sudah mateng Nah sampai lama suhunya bisa tersimpan dengan sangat baik Bisa terjaga dengan sangat baik Mas Agus Oh gitu ya Enak banget kelihatannya Itu bahan-bahannya apa aja tuh ya? Ada bulat-bulat Terus ada semacam Nah mungkin Mbak Lis bisa bantu saya jelasin nih Kalau Jamujun sendiri ini isinya apa aja Mbak Lis Tepung beras Gula jawa Nah oke Jadi ini di dalam Jun ini Mas Agus Mungkin bisa sedikit dibuka Mbak Nah mungkin bisa di Kasih lihat Nah ini bentuknya saya seperti ini Ini terbuat dari tepung beras Tepung beras, gula jawa, dan rempah-rempah jamu Mas Agus Rempah-rempah jamu makanya namanya Jamujun ya? Betul Betul sekali Dan kemudian ini ada santan disini Dan satu lagi Salah satu yang ada di jamujun adalah Kelindingan Namanya kelindingan Kelindingan karena bulat-bulat itu ya? Betul sekali Bulat-bulat kecil dan ini terbuat dari macem-macem ya Ada tepung beras Kemudian ada kelapa parut Dan kemudian ada jahenya juga Gitu ya Dan satu yang unik kalau di jamujun ini Dia juga pakai merica Tapi sebenarnya ini opsional Mas Agus Jadi ada yang suka dikasih Ada yang enggak gitu Jadi rasanya agak-agak pedes gitu ya Karena di jamujun sendiri Betul Jadi di jamujun sendiri dia sudah mengandung jahe Tapi kalau dia pengen yang lebih pedes Dia akan ditambahkan merica gitu Jadi memang ini bagus banget buat Penghangat badan Terutama kalau di musim hujan gitu ya Masuk angin gitu Dan Mbak Liz ini juga salah satu penjual jamujun Yang sampai sekarang masih bertahan Dan termasuk yang terkenal Karena sering banget ikutan Apa namanya Food Bazaar ya Mbak Liz ya Dimana-mana ada Nah jadi bentuknya seperti ini nih Iya Tanyain dong ini dapat resepnya dari mana Ini dapat resepnya dari mana Mbak Liz katanya Turun temurun Sudah jualan berapa lama Kalau dari keluarga Wah sudah jualan kurang lebih dari 2011 Tapi sebelumnya Generasi keempat Wow Generasi keempat ya Jadi Betul sekali Mbak Liz ini adalah generasi keempat Dari keluarga penjual jamujun Dan beliau sudah jualan Dari tahun 2011 Jadi kurang lebih sudah 12 tahun Lama juga Jualan jamujun Oh itu ya Itu teksturnya seperti itu ya Ada seperti apa Tepung kanji atau apa ya Yang membuat Ini tepung beras mas Tepung beras ya Tepung beras Dia pakainya tepung beras Betul sekali Jadi tepung beras Bukan tepung kanji Kalau tepung kanji mungkin Agak lebih kental ya Tapi ini dia tepung beras Nah bentuknya seperti ini Jadi Jadi ngiler juga nih Ini rasanya Ini rasanya rempah sekali Mas Agus Enak banget buat Buat apa namanya badan gitu Kalau pas pagi Oh ya Karena bahannya ada rempah-rempahnya Mungkinkah ada semacam Namanya juga kan jamujun ya Ada kasiatnya gak sih Kalau minum itu Kasiatnya nih sebagai penghangat badan Sebagai Apa namanya Penolak angin gitu ya Iya Jadi anti masuk angin Jangan Kalau badan lagi gak enak gitu ya Oke Jangan cuma diaduk-aduk doang Mas Nuno Saya mau dicoba Boleh ya Oke Wakilin saya juga Gitu ya Oke Jadi ini enak rasanya Kalau saya boleh gambarkan Rasanya itu adalah Jadi taksunya lembut Anget Coba ya oke Terus-terus ceritain Manis Dia tidak terlalu manis Karena memang dia pakainya gula jawa Gitu ya Jadi kalau pakai gula pasir Memang agak berbeda Nah ini dia pakainya gula jawa Dan agak sedikit gurih Karena dia ada santannya Mas Agus Jadi ada santannya Nah kalau santan ini juga sebenarnya opsional Ada orang yang suka pakai Tapi ada juga yang gak Begitu juga dengan gelindingannya Ini gelindingannya Gelindingannya ini dia juga Ada yang suka pakai Tapi ada yang gak Hmm Tapi menurut saya Uniknya disitu Mas Agus Iya ya ya Jadi ini bisa dibilang Minuman yang punya tekstur gitu Karena dia ada Ada gelindingannya disini Jadi ada yang digigit gitu Jadi gak cuma diminum aja Tapi juga ada yang digigit Makanya saya bingung sebenarnya Ini minuman atau makanan ya Terus namanya juga Jamu gitu ya Namanya juga Jamu Jun Jamu Jun Ratanya ada sedikit pahit-pahitnya gitu Karena memang ini ada Adalah rempah gitu ya Minuman rempah Jadi memang Terasa banget untuk Rempah-rempah terutama jahenya Asik Begitu Mas Iya Memang jujur Saya baru pertama kali ngeliat nih Jamu Jun Nah Makanya ini perlu Perlu sekali Karena kalau di Semarang Ini adalah Minuman khasnya mereka Tradisional gitu ya Dan kalau di daerah lain Sepertinya agak-agak Ya gak ada lah Malah gak ada ya Paling adanya Bandrek Wedang Ronde Dalaan sebagainya Tapi kalau Jamu Jun Khusus ada di Semarang Kalau bikin sendiri bisa Tapi kayaknya agak susah Karena Kerasnya memang Semarang ya Jadi harus datang ke Semarang nih kayaknya Iya benar-benar banget Jadi Pemirsa dan juga pendengar Datang ke Semarang Terus cari tuh Jamu Jun ya Di street food Banyak Di mana Di setiap street food ada ya Jamu Jun ini sebenarnya Tidak terlalu banyak Yang jualan Mas Agus Kalau saya boleh bilang gitu ya Dan Mbak Liz ini juga Salah satu yang Salah satu yang Sampai sekarang masih bertahan gitu Dan agak-agak susah memang Untuk mencari Jamu Jun Di street food kulineran gitu ya Makanya Sebenarnya agak amazed gitu Karena Ada Minuman tradisional seperti ini Yang kemudian dia jualan Di street food gitu Karena biasanya Kalau di street food Kita akan ketemu sama Penjual-penjual makanan Yang relatif lebih modern gitu kan Tapi untuk yang Jamu Jun ini Makanya Mbak Liz ini juga termasuk Yang Sangat famous gitu Karena beliau ini sering banget Ikut Ikut bazar di mana-mana Dan Selalu rame Selalu rame Sayang kalau Tidak ke Semarang Tidak ke Tiban ya Pasar Tiban ya Pasar Tiban Setiap hari Jumat pagi Bisa ada Jamu Jun Bisa Betul sekali Harus banget kesini Benar-benar Dan Gimana Mas Ya mungkin Disini juga banyak sekali Makanan-makanan tradisional Yang apa namanya Bisa saya kasih lihatnya Sedikit ya Nanti ada lumpia disana Ya kalau saya sih Tahunya lumpia Terus wingko babat Gitu ya Nah itu dia Lumpia Wingko babat Gitu kan Itu adalah Makanan-makanan ringan Atau snack yang Biasanya Atau mochi gitu kan Itu yang paling khas Gitu dari kota Semarang Dan biasanya Kalau orang ke Semarang Yang nyari ya itu dia Lumpia Mochi Dala sebagainya Tapi Jamu Jun ini Memang tidak banyak orang tahu Gitu Dan Makanya saya juga pengen orang Jadi tahu nih Kalau di Semarang Ada Jamu Jun Dan kalau ke Semarang Nanti boleh lah Kita kulineran Jamu Jun Oke Mas Ngo setelah ngerasain Itu di mulut Terus di tenggorokan Gimana rasanya Anget mas Anget ya Jadi memang ini agak sedikit pedas Karena banyak rempah jahe Dan lain sebagainya Ditambah tadi Saya kasih merica juga Gitu ya Jadi di tenggorokan ini Anget Gitu dan Saya gak tahu nih Kalau nanti Setelah habis satu mangkok Ya mungkin saya harus Menjaga diri ya Supaya saya tidak Buang angin sembarangan Karena ini penolak angin ini Betul Bagus buat badan Oke Tolak angin juga Terus juga Bikin Seger gitu ya Ya betul sekali Coba ntar kita buktiin Benar-benar gimana nih Rasanya Setelah Makan atau minum ya Makan ya itu ya Minum sekaligus makan Karena disini ada gelindingannya Yang harus digigit Oh iya Terus ada Ada temennya gak Apa kalau Makan jamujun itu Ya cukup jamujun Atau harus Harus pakai Air putih Ada pedamping itu Oh enggak Enggak ya Kalau jamujun itu Memang biasanya Dia diminum Apa namanya Diminum Atau dinikmati Secara Independen Secara independen Bahasa itu Bahasa itu Tidak ada Tidak ada Makanan Atau minuman pendamping Seperti kalau Kita minum jamu biasa Kalau abis minum jamu Kita minum air putih Sebagai penetral Jadi sebenarnya Ini lebih enak Diminum tanpa Diberi Minuman pendamping lainnya Karena ini sendiri Sebenarnya adalah Minuman berhasiat Rempah-rempah Jadi sayang banget sih Jadi kalau misalkan Tastengah hilang Dari Dari palet kita Jadi kayaknya Udah nikmatin aja Jadi Biarin jamujunnya Bekerja Rempah-rempahnya Bekerja Enak banget Itu disiapinnya Atau diolahnya itu Berarti Apa ya Mungkin malam hari Gitu ya Iya betul Jadi kebanyakan memang Untuk jamujun sendiri Diolah Di malam sebelumnya Gitu ya Karena tentu saja Membutuhkan waktu Untuk Bikin rempah-rempahnya Jadi lebih terasa Gitu Dan Untuk Apa namanya Bisa Ya Istilahnya Memang sudah Diprepare Sebelumnya Seperti itu Mas Agus Dan Itu kan fresh Semua ya Artinya tidak bisa Buat besoknya Lagi dijual lagi Gak bisa ya Oh gak bisa sih Ini memang fresh Jadi harus sekali Habis ya Harus fresh ya Semuanya seger Termasuk Termasuk juga Gelingdingannya itu tadi Apalagi santannya Jadi santan kan Tentu saja Gak bisa Nginep gitu ya Mas Agus Jadi semuanya Ini bahan-bahan Yang sangat fresh Gitu Oke Ngomong-ngomong Udah Sampai dimana itu Mangkoknya Mangkoknya sudah habis Sudah habis Saya harus Saya diminta pindah Oleh ibunya Oh yaudah Bayar dulu Bayar dulu Yang lupa bayar Saya akan kembali lagi Saya akan kembali lagi Disini karena sebelumnya Saya belum bayar sebenarnya Baru pesen aja Saya takut kehabisan Mas Agus Oh gitu Iya betul Oke jadi karena Jadi saya Gajum sama Voice of Indonesia Terus dikasih Apa ya namanya Duluan lah Iya Jadi saya mau Mau minta duluan Karena di Mbak Liz ini Kan dia laris banget ya Jadi saya takut kehabisan Nanti kalau saya kehabisan Malah saya gak bisa kasih Lihat ke Mas Agus Dan juga Ke pendengar Voice of Indonesia Gitu Bagaimana jam ujun itu Gitu Oke mas Nuno Oke sambil Sambil persiapan Dari situ Terus kan nanti Mau ke tempat lain Jadi gak nih Mau keliling Ini saya sedang Saya sedang berjalan Ke beberapa outlet nih Nah Jadi Ini kalau di zoom Bisa pakai kamera belakang gak ya Coba Kayaknya sih bisa tadi ya Tadi soalnya Sempat juga Mas Nuno Ngeliatin yang Oh kayak ini pakai kamera depan Nah ini Nah Ini Lumpia Has Semarang Oke oke Lumpia ya Ini dia Lumpia Semarang ya Ini enak Namanya Lumpia Kayarasa Ibu Ngatini Dari mana bu Kalau boleh tau Jatingale Nah ini dia Lumpia Kayarasa Ini adalah salah satu Makanan khas Semarang juga Ya Yang sebenarnya mungkin Di sana-sana ada Tapi Kalau khasnya di Semarang Lumpianya dia pakai rebung Begitu ya Mas Agus ya Masih pagi tapi udah rame banget ya Oh Ini Rame banget Padahal ini adalah Jam kerja sebenarnya Saya juga bingung nih Orang-orang pada ngapain Kerja apa enggak ya Kalau Mas Nuno udah jelas Sambil kerja ini Iya Saya sambil kerja ini Tapi Kebanyakan Nah Oh Ini dia Oke Ini jualan apa Ibu Oh Botok dan Pepes Oh iya Sudah Katanya sudah kehabisan ini Kok kayak Resolus ya Bukan Ini adalah Pepes Mas Agus Kalau Pepes Dimana-mana ada Oh gitu Oke Oke Oh botok telur azit Iya Terus ini ada nasi ayam Mas Agus Oh nasi ayam Ini menas juga ya Iya Nasi ayam sebenarnya Ini juga hampir sama Seperti di Solo ya Kalau di Solo itu adalah Nasi liwat ya Kalau di Semarang Kita nyebutnya nasi ayam Nah orang mungkin Agak-agak bingung Kalau bicara nasi ayam Pasti mikirnya Ini nasi ayam goreng atau apa Nah sebenarnya nasi ayam Kayak gini nih Ini hampir sama seperti Nasi liwat yang ada di Solo Nah kalau nasi ayam ini Dia pakai nasi gurih Atau nasi putih juga ada Terus dia pakai suiran ayam Kemudian ada sayur merah Itu sayur merah itu labu siam Labu siam dan krecek ya Kalau kita nyebutnya ya Krecek Kemudian ada dikasih telur Ada dikasih tahu Dan lain sebagainya Jadi rasanya gurih Terus asin Ya pokoknya ada Manis-manisnya Kalau khas Semarang Sama seperti Nasi liwat ya Ada di Solo Oke Nah bedanya Kalau nasi liwat Dia cenderung lebih kering Dia nggak pakai kuah Tapi kalau nasi ayam Semarang Khas Semarang Dia ada kuahnya Jadi agak basah Mas Hagus Ya 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 Nah seperti itu Rame banget ya Ibu-ibu semua Wah rame banget ini Nasi ayam buyoto Ini salah satu yang paling laris Di street food Iya betul Jadi mas kalau bisa Di setiap Apa namanya Di setiap Stand Makan Di situ Cobain Kalau bisa begitu ya Pulang-pulang dari itu langsung Pulang dari sini Nanti ada terlalu kenyang saya Oke Itu panjangnya berapa meter mas Jalan itu yang digunakan Buat street foodnya Ini street food ini Ini salah satu bagian saja Mas Hagus Jadi ini hanya salah satu bagian Karena di belakang antar gubernuran ini Dia pakai ada beberapa section Ada tiga Tapi masing-masing kurang lebih Sekitar 200 meteran lah 200 meter per section Itu dia dipakai untuk jualan Dan ini memang tidak khusus Hanya untuk kuliner aja Tapi ada macam-macam sih Ada orang jual fashion Dan pernah penik lainnya gitu ya Dan ini per Apa namanya Per was Peseruah jalan itu 200 meteran lah Kurang lebih lah Jadi kita ada Tiga ruas jalan yang dipakai Untuk Bazar Pasar Tiban Di Jumat Pagi Belakang gubernuran ini Dan kurang lebih Sekitar 200 meteran per ruas Mas Hagus Jadi saling terhubung Atau tidak terpisah Betul Betul Jadi saling terhubung Hanya ruas-ruas jalan yang Di samping aja Jadi ada Jadi bentuknya seperti Leter T Begitu ya Jadi ruas-ruas itu Dipakai semuanya Dan masing-masing Kurang lebih sekitar 200 meteran Untuk ruas jalan yang dipakai Mas Hagus Jadi beragam juga yang disajikan ya Betul Tidak hanya makanan Tapi memang Mostly Yang ada di sini yang jualan adalah kuliner Kuliner Makanya kalau memang ingin kulineran Di Jumat Pagi ya Kesini Dan ini menjadi salah satu bagian dari Street Food yang ada di Kota Semarang Karena Kembali lagi bahwa Yang namanya kuliner Atau bisnis kuliner ini Sekarang sudah Apa ya Dapat Perhatian juga Dari pemerintah Sudah beberapa tahun yang lalu Bahwa Kalau Kaki Lima itu kan Kita tahu Kayak apa ya Mereka Kadang-kadang mengambil lokasi yang Di tempat umum Dan agak-agak mengganggu Ketertipan gitu Tetapi Sekarang sudah difasilitasi Di Kota Semarang sendiri Sudah banyak lokasi-lokasi Yang digunakan untuk Kulineran gitu ya Sebagai pusat kuliner Dan itu sudah difasilitasi oleh Pemerintah Begitu Itu temporarnya Atau memang Setiap hari Buka Ini hanya di Kalau di sini Hanya sekitar Jumat pagi Mas Agus Kalau di belakang gubernuran itu Hanya sekitar Jumat pagi Nah kalau Di spot-spot yang lain Kalau di spot-spot lain Itu seperti Ini yang paling terkenal Kalau Street Food Bazaar Itu adalah Pasar Semawis Nah ini kalau Mas Agus Nanti kalau Misal main ke Semarang Juga harus mampir ke Pasar Semawis Siap Jadi Pasar Semawis ini Di sekitar Daerah Pecinan Dan orang-orang Atau wisatawan dari luar kota Biasanya memang sudah Cukup mengenal Atau sudah pernah mendengar Event Pasar Semawis ini Nah kalau di Pasar Semawis Itu di weekendmas Jadi Jumat Sabtu dan Minggu Malam gitu ya Dan kemudian ada satu lagi Namanya adalah Bazaar Kuliner Alun-Alun Kauman Johar Betul Itu juga relatif baru sebenarnya Itu baru diinisiasi oleh pemerintah kota Pada mungkin era Era-era baru setelah pandemi ya Jadi memang Selama pandemi kan Kegiatan-kegiatan semacam ini Tidak diadakan gitu Dan setelah Pandemi cukup meredah Kemudian kita masuk ke era baru Dan ada event tersebut Dan sebenarnya awalnya memang Pemerintah kota ini Bertujuan untuk memecah keramaian Karena tadinya Kalau di weekend itu semua terpusat Di Pasar Semawis Di Pecinan Dan kemudian diadakanlah event Di Alun-Alun Supaya keramaian atau crowdnya juga Bisa pindah ke sana Tetapi pada akhirnya itu menjadi Dua buah event yang Luar biasa rame Di setiap weekend gitu ya Dimana orang-orang pada datang ke sana Untuk berburu kuliner Baik Mas Nuno Terakhir Apa masih ada yang mau ditunjukin Yang spesial Atau? Sebenarnya tadi ada Mikopiok Mas Agus Tapi kayaknya Bapaknya sudah jalan jauh Jadi sepertinya saya gak ngajar Jadi Mikopiok ini Hampir sama Seperti kalau di Bogor Apa ya? Mikocok ya? Mikocok Oh oke Tuman bedanya Kalau Mikocok itu Biasanya kan dia ada Semacam tetelan ya Tetelan sapi ya Tapi kalau Mikopiok ini Enggak sih Jadi Mikopiok ini Modelnya kayak Lontong Kemudian ada mie kuning Kemudian ada kuah rempah Bawang putih Biasanya Kemudian ada Kerupuk gendar Atau kerupuk beras Nah kerupuk beras Yang ditaburin diatasnya Kemudian dikasih kecap Jadi rasanya Gurih Asin Pedas Manis Gitu ya Kota Semarang Karena kuliner Semarang ini kan Biasanya cenderung manis Jadi seperti itu Mas Agus Mas Nuno terakhir Adakah informasi Tentang Ini kan Mau menyambut Bulan Ramadhan ya Apakah ada Street food Khusus gitu Atau yang Yang spot-spot tadi Berubah menjadi Kuliner khas Ramadhan Atau ada Street food baru Yang didirikan Di Di Semarang Oke Jadi kalau untuk Selama Ramadhan Sepertinya di street food Pagi ini Mungkin nanti akan Off ya mas Selama Ramadhan ya Tetapi Di Semarang sendiri Itu ada Event Di alun-alun Kauman itu Namanya Duk Deran Nah Duk Deran ini Adalah salah satu Event yang memang Ditujukan untuk Menyambut Bulan Ramadhan Mas Agus Dan Duk Deran ini Juga banyak Apa namanya Kurang lebih Sekitar 2 mingguan lah Sampai dengan Ramadhan Dan disana Juga ada banyak Kuliner Dan sepanjang Ramadhan pun ada Tapi sore Biasanya di depan Masjid Alun-alun Kauman itu Dia juga ada Festival Bazar Makanan Yang berlangsung Mulai dari sore Sampai dengan Selepas Tarawih ya Sampai malam gitu Mas Agus Nah kalau di weekend Tetap ada aja Mulai dari sore Sampai dengan malam Seperti biasanya Oke semarak sekali ya Sudah bisa dibayangkan Betul Mas Nuno sebenarnya Saya pengen terus Ngikutin Mas Nuno Menjelajahi Street food disitu Tapi ya Karena waktu kita terbatas ya Ada yang ingin disampaikan Terakhir? Iya Saya ingin menyampaikan Karena saya juga bagian dari Indonesian food blogger nih Mas Agus Iya benar Nah jadi kalau Misalkan ada diantara Pendengar voice of Indonesia Yang tertarik Dan kebetulan Suka juga sama dunia kuliner Sama seperti saya Terus Punya atau tidak punya blogger Tapi Anda cukup aktif Di media sosial Di Instagram misalnya Anda bisa Bergabung dengan Kami Komunitas Indonesian Food Blogger ini Melalui website www.indonesianfoodblogger.net Gitu Mas Agus Atau follow juga Instagramnya Di At ID Food Blogger ID Food Blogger gitu ya Kami disana soalnya Ada banyak sekali kegiatan Seperti Challenge-challenge berhadiah Baik itu challenge Menulis Atau challenge fotografi Gitu ya Dan itu hadiahnya juga Kemain-main Dan untuk bulan April Maret April ini Kami punya challenge Ada Challenge masakan Untuk hari raya Begitu Jadi silahkan Bisa bergabung disana Itu ada challenge Di blog Maupun di Instagram Hadiahnya Bagus deh pokoknya Oke Mas Nuno Oren Terima kasih Sudah Menjelajahi Street Food Yang ada di Pasar Tiban Kota Semarang Dan Membagikan kepada Pendengar Voice Indonesia Dan juga Pemirsa Gimana seputar Kuliner khas Semarang yang Aduh luar biasa Bikin ngiler Dan bikin Pengen ke Semarang Betul Pokoknya harus Banget ke Semarang Dan nanti Kalau misalkan Ada ke Semarang Jangan sunga-sungan Untuk kontak saya Siap Terima kasih sekali lagi Sukses untuk Indonesian Food Blogger Teman-teman Yang tergabung Di dalam IDFB Yang Tentunya Juga punya Kesibukan Sambil sibuk Juga sambil Membagikan cerita Untuk Semua Netizen Dan juga Sekarang Bersama Voice of Indonesia Senang sekali Terima kasih Dan sukses Selalu Mas Nuno Terima kasih juga Sudah mengundang saya Untuk ngobrol-ngobrol Singkat di pagi hari ini Mas Agus Salam juga Untuk teman-teman Di Voice of Indonesia Dan kita ketemu lagi Lain waktu Sampai jumpa di Semarang Ya Sampai jumpa Mas Nuno Demikian Mendengar Kebersamaan kita Bersama dengan Nuno Oren Salah seorang Food Blogger Yang Membagikan cerita Kepada kita Seputar Street food Yang ada di Pasar Tiban Kota Semarang Di belakang kantor gubernur Provinsi Jawa Tengah Itu tadi Luar biasa Ada Ada jamu Jun Kemudian ada Lumpia Ada macam-macam Dan Demikian Keliling Indonesia kali ini Hanya di Voice of Indonesia Dari Indonesia untuk Dunia Voice of Indonesia Dari Indonesia Untuk Dunia